Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang mungkin asing bagi kalian Dan mungkin juga kalian belum kenal dengan bahan-bahan yang dimasak oleh Mbak Putri ini Ini adalah soup herbal ala Chinese yang fungsinya untuk mengobati penderita penyakit asma dan batuk rejan teman-teman Nah teman-teman, kalau kalian penasaran dan ingin tahu apa yang dimasak oleh Mbak Putri, ikuti terus video Mbak Putri sampai selesai ya Biar kalian tahu apa dan bagaimana Mbak Putri memasaknya Nah sambil menonton video Mbak Putri dan kalian suka dengan video Mbak Putri, pastikan dulu tekan tombol yang ada di bawah video ini Subscribe, like, komen, share dan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mbak Putri Nah teman-teman, kalian sudah siapkan? Yuk kita ke dapur memasak, melihat secara langsung bagaimana Mbak Putri memasak soup ala Chinese ini Are you ready? Let's go! Nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai oleh Mbak Putri untuk membuat soup tadi Memang mungkin diantara kalian ada yang belum kenal, tapi disini tujuan Mbak Putri adalah sharing biar kalian tahu atau tambah pengalaman-pengalaman ya teman-teman Inilah bahan-bahan yang dipakai oleh Mbak Putri Ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita teman-teman, utamanya bagi orang yang menderita penyakit batuk rejan atau batuk asma ya Cocok untuk mengkonsumsi soup ini Nah disini ada separuh ikar ayam, ada kelapa yang sudah dicuci dan diiris seperti ini teman-teman ya Ini adalah kelapa kering tadi ya Nah terus ada bahan-bahan yang lain Ada jagung putih kering, bunga lili kering, kasnat kering ya ini kasnat kering ya teman-teman Terus ini buah fig kering dan ini adalah bunga cold food ya Ini sangat bermanfaat bagi tubuh teman-teman ya Ini adalah untuk obat asma ya atau obat sakit batuk rejan ditambah dengan garam dan gula secukupnya Nah untuk garam dan gula nanti apabila diperlukan kita pakai teman-teman kalau tidak tidak masalah Nah teman-teman bahan-bahan ini harus kita cuci bersih dulu baru kita masak Nah ini semua bahan harus dicuci ya teman-teman karena kotor Nah untuk selanjutnya ayam ini harus direbus dulu teman-teman ya Nah biar untuk menghilangkan bau amis, bau kotor dan darahnya Yuk kita langsung merebus saja teman-teman Nah teman-teman inilah cara mencuci bunganya ya Bunga ini kita rendam dulu 10 menit biar pasir-pasir dan debunya lepas ya teman-teman Nah ini lihat di dalamnya benar-benar kotor Sudah kita rendam, kita bilas sampai bersih Benar-benar tidak ada pasir dan debunya ya Terus kita masak Nah teman-teman bahan sudah siap semua Sekarang nah ini lihat ayamnya cantik sekali, putih sekali Nah cantik kan Terus ini bunganya tadi sudah saya cuci bersih teman-teman Untuk selanjutnya siapkan alat apa saja dan taruh air secukupnya Pastikan air benar-benar mendidih ya teman-teman Nah ini lihat Pak Putri sudah menyiapkan Terus masukkan bahan-bahannya seperti kelapa Nah kita masukkan dulu Nanti kita rebus dulu biar sari-sarinya keluar ya teman-teman Nah selanjutnya ayam Kita masukkan, kita rebus bersama-sama Wah ayamnya cantik sekali dan bermanfaat sekali teman-teman Sup ini sangat baik untuk tubuh kita ya Nah terus selanjutnya jagung putih Jagung putih kering yang sudah dicuci ya teman-teman Kersnat kering Terus ditambah lagi dengan buah fig keringnya Nah teman-teman ini kita rebus selama satu setenah jam Wah kok lama Mbak Putri Nah biar sari-sarinya keluar Untuk bunga lili dan bunganya tadi ya Bunga cold foodnya Kita masukkan nanti Menunggu ini benar-benar masak Kita rebus satu setengah jam Sari-sarinya sudah keluar Baru kita masukkan kedua bahan tadi ya teman-teman Ingat gunakan api kecil ya Nah teman-teman ini sudah saya rebus satu setengah jam Wow cantik kelihatan seger banget Nah teman-teman ini jangan lupa ya Apa itu minyak-minyak dari lemak ayam tadi kita ambili ya Minyaknya kan keluar teman-teman Kita tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi lemak Nah ini dia lihat ini Mbak Putri ngambilnya Nah habis itu kita buang loh ini minyak Tidak di kita konsumsi Karena ini tidak baik untuk tubuh kita Banyak mengandung lemaknya teman-teman ya Nah sesudah seperti ini Kita masukkan kedua bahan tadi Bunga lili kering dan bunga cold foodnya tadi ya teman-teman ya Nah kita masukkan terus kita rebus lagi setengah jam Jadi totalnya 2 jam Wih kok terlalu lama Mbak Putri Ya karena biar sari-sari yang ada di bahan-bahan ini keluar semua teman-teman Dan ini sup sangat amat baik untuk tubuh kita Boleh dibilang ini adalah sup herbal ala Chinese Nah teman-teman jangan lupa ya Ditaruh garam dan gula apabila diperlukan Sebenarnya sih disini ini sudah enak sudah seger teman-teman Tapi kalau kalian membutuhkan bisa ditambah ini Mbak Putri ditambah sedikit garam Dan sedikit gula biar tambah mantap sesuai dengan lidah kita-kita ya teman-teman ya Atau kebiasaan kita Nah teman-teman ini benar-benar enak banget Kalau kalian suka minum itu baik Ini fungsinya untuk mengubati batuk rejen ataupun batuk asma teman-teman Nah teman-teman ini kita rebus lagi ya setengah jam ya Nanti kalau sudah baru kita sajikan Wah cantik benar-benar bermanfaat teman-teman ya Jangan lupa diicipi biar rasanya mantap Nah kita tunggu dulu teman-teman ya sampai 2 jam Nah teman-teman inilah hasil dari Mbak Putri membuat sup tadi ya Ini adalah apa namanya Sup yang sangat amat bermanfaat bagi tubuh kita ya teman-teman Ini adalah sup herbal ala Chinese Nah teman-teman semoga video Mbak Putri ini bermanfaat Dan bisa menambah resep-resep di tengah keluarga kalian semua Terima kasih teman-teman atas bantuan dan dukungan kalian semua Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat bergabung ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!